Seorang teknisi perawatan lift meninggal dalam kecelakaan kerja terjebit lift gedung Ekomlek Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin Sore. Korban tewas terjebit saat memperbaiki lift usai menyelamatkan beberapa orang yang sebelumnya terjebak dalam lift itu. Sebuah video amatir menunjukkan evakuasi korban atas nama Andrianus Ariwi Bowo, 36 tahun di gedung Ekomlek Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin Sore. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kejadian tersebut terjadi saat perbaikan lift di lantai 3 gedung Ekomlek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Korban tercepih dan terseret oleh lift yang bergerak ke atas hingga di lantai 4. Diduga ada kesalahpahaman komunikasi sehingga lift yang masih dalam perbaikan justru digunakan oleh orang selain teknisi. Petugas kepolisian memasang garis polisi di lift lantai 3 dan 4, serta menutup pintu lift dengan meja untuk keamanan. Sil itu kebetulan itu, tapi weight liftnya belum sampai itu level. Jadi kan dia kalau posisi depet kan nggak mungkin, tapi dia mungkin itu terbentur, Pak. Beliunya. Posisi dia gimana posisinya? Posisinya, tadi gini posisinya dia. Di antara header, header itu pintu sangkarnya. Ketika terjadinya trouble, mungkin terjadi miskomunikasi antara masing-masing teknisi maupun dengan petugas yang membantu yang berasal dari gedung ini sendiri. Sehingga akhirnya korban seperti terjepit oleh lift yang kemudian ketika kita bantu upaya evakuasi, kemudian korban akhirnya meninggal di rumah sakit. Pihak Polrestable Semarang akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Terima kasih.